Ya Allah, di tengah-tengah situ ada satu orang yang bukan dari kelompok mereka, bukan ahli zikir, bukan cinta surga, bukan takut neraka, dateng inam aja alih aja, datengnya ada perlu. Kebetulan saja kok yang dicari pas di pengajian. Jadi gak niat ngaji. Nah kalau mas novel ini ya, mas novel saja hatinya yang buruk aja bisa seperti itu, insya Allah bisa jadi baik, amin ya. Hati yang belum beres ini bisa nginget temen-temennya, Nah kira-kira kalau kita sering nongol di depannya wali, sering duduk di tempatnya iai, ketohan terus, tapi sering nyenang no hati loh ya. Jangan jedul tempatnya Pak Iaii megel no hati. Jadi Pak Iaii tunggu ini moga cepat-cepat mati, moga cepat mati. Cepat megel no hati. Nah uzubillah amin. Habibnya udah pegel, ini orang gak pernah mau kerja, gak pernah mau ibadah nongkrong, yang gurdok, gak manfaat ini ya. Moga-moga cepat dihilang no. Nah uzubillah amin. Duduk yang menyenangkan, duduk hadir majlis, duduk ikut zikir, duduk ikut sholat, duduk ikut membantu. Ini kalau seperti ini namanya betul-betul duduk sama kia, duduk sama ulama seperti para soha, sohabat radiyallahu ta'ala an'anhum ajmain. Hasilnya apa? Kalau rahmat datang ke situ, kita dapat. Ampunan datang ke situ, kita dapat. Masih ingat gak hadis tentang orang yang niatnya bukan mau pengajian. Cari temannya di pengajian karena sebuah urusan. Pulang-pulang diumumkan sama Allah ta'ala, semua sudah diampuni, malaikat suruh jadi saksi. Malaikatnya kemudian teriak. Ya Allah, di tengah-tengah situ ada satu orang yang bukan dari kelompok mereka, bukan ahli zikir, bukan cinta surga, bukan takut neraka, datang inam aja alih aja, datangnya ada perlu. Kebetulan saja kok yang dicari pas di pengajian. Jadi gak niat gak? Gak niat ngaji. Delalah kalau kata orang Solo ya. Delalah. Kebetulan. Delalah kersone gusti, gusti Allah gitu. Kok kebetulan dia ada di tengah mah? Majlis. Apa kata Allah ta'ala? Humulqawumu la yashqabihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok manusia yang siapa duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Bihim. Humulqawumu la yashqabihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang bihim berkat mereka, jalisuhum yang duduk bersama mereka, tidak akan celaka. Modal duduk gak celaka. Apalagi bantu bagi kopi. Apalagi bantu mah masak. Apalagi bantu mah markir. Apalagi bantu share. Bantu share. Apalagi bantu ngajak orang hadir mah majlis. Apalagi bantu mengajarkan ilmunya pada orang, orang lain. Tentunya akan mendapatkan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala.